lu paling tinggi sama apa? yuk, yuk sel, sel korek, kemarin di postingan yang diindah lagi fashion show terus sempet gombalin juga pasang caption yang bikin netizen itu gimana kenapa gitu bisa kasih caption dia gitu aku sih emang apa ya, emang seneng aja kadang kalau misalnya dia lagi diem-diem, aku kotoi atau misalnya kayak dia lagi day TV aku videoin, terus memang sesuatu yang natural, gak perlu dibuat-buat aku selalu berpikir untuk tiap hari harus itu cinta sama istriku, jadi apa aja hal yang aku lakukan yang bikin dia senang, yang bikin dia juga melakukan hal yang sama ke aku jadi aku lakuin-lakuin aja kayak bikin caption yang romantis, atau misalnya bikin video-video yang bagus buat dia, gitu korek, artinya ini sendiri lo menjadi salah satu trend center buat pasangan-pasangan muda lo sama dinda sendiri dengan gaya rumah tangga lo dengan gaya lo memperlakukan dinda sendiri sebagai seorang istri, gimana nih? aku selalu bilang sama temen-temen ya, baik itu social media ataupun dimanapun Alhamdulillah, kalau memang ada baiknya diambil kalau yang buruk-buruk, jangan diambil karena memang, kalau kita mau nyari orang yang pure cookie doang, gak ada pasti kan ada baik-buruknya kalau memang menjadi trend center hal-hal yang baik, ya gak apa-apa siapa tau memang, dari pernikahan aku sama dinda kemarin juga banyak tuh yang update di social media yang ngetek kita, mulai dari bilang udah mulai mutusin pacarnya tapi udah menyiapin diri buat kejejang pernikahan itu kan salah satu, menurut aku ya, yang memang menikah dengan jalur itu, itu salah satu positive vibes yang insya Allah bisa makin disebarkan ada tantangan yang menjadi terberat gak sih buat lo sendiri dan dinda sebagai pasangan yang jadi kiblat ya untuk pasangan-pasangan muda melihat gaya rumah tangga lo, dan lo memutuskan untuk menikah di usia dini kalau dibilang tantangan insya Allah gak, cuma memang udah harus di kontrol aja, karena emang sadar banyak yang ngelihati, yang banyak ngikuti bukan berarti kita gak pernah punya masalah apa sih kita kan, punya namanya pernikahannya, tapi kita berusaha share yang emang sudah seharusnya kita share karena kalau misalnya kita share hal yang tidak ada gunanya, bahkan kalau memang ada dosa dosanya ya, hitung aja kalau misalnya kayak di sosial media, seribu orang yang ngeliat aja dosa kita lo dikali seribu, mendingnya ya baik-baik aja, biarin diikut yang baik-baik juga tapi tanggapan dinda sendiri waktu postingan pertama gimana sih? yang tadi projection seperti jam malam ya udah kita sepertinya udah mau dua tahun tapi masih yang malu-malu gitu kadang aku juga kalau misalnya di kamar aku misalnya posting sesuatu, dia gak tau aku biarin aja dia tau sendiri pas lewat, paling dia senyum-senyum sendiri terus ya, apaan sih kamu? apaan bikin video? menjelang anniversary udah ya? menyiapin sesuatu yang pasti lebih ke harapan dan improve diri lebih baik lagi aja sih kalau untuk perayaan ataupun apa itu itu menurut aku menyesuaikan kondisi apa kita punya baik kan? yang penting kan internalnya dulu yang makin kuat nih kalau kita prinsipnya itu, kalau saat gift dan lain sebagainya itu bisa menyusul kalau kan amin satu amin dua bisa langsung kepikiran tapi Dinda sendiri udah request belum? pengen liburan ke sana gitu jalan atau merayan di luar dia pengen banget ke Switzerland cuman ya kondisinya punya bayi kita bingung disana kan juga dingin ya punya bayi kalau memang terlalu dingin dan gak sehat buat agak sedikit resiko buat bayi jadi kita pending dulu ini Dinda juga gak yang menuntut banget ya Dinda cuma bilang kalau memang perlu waktu ada kesempatan nih kita dibuat terima kasih